Pak Menteri mengatakan kalau saya tidak jadi Menteri lagi, tidak dipilih, saya mau jualan empe-empe. Di mana ini tokonya? Atau restorannya? Saya punya di Jalan Sabang, saya punya di Sunter, ada juga di kota gitu beberapa. Ya ini iseng-iseng akhirnya membuat suatu, menurut saya itu membanggakan. Karena itu resep istri saya sendiri. Kita lihat sebentar. Budi Karya memulai bisnis kuliner sejak tahun 2010 dengan membuka empat gerai rumah makan di Jakarta. Namun yang paling laris adalah rumah makan pempek cawan putih yang salah satunya berlokasi di Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Tidak hanya menyajikan berbagai jenis pempek khas Palembang, pengunjung juga dapat menikmati beragam olahan pindang. Mulai dari pindang tulang iga sapi hingga pindang ikan patin. Lokasi strategis dan harga yang bersahabat semakin menarik minat pecinta kuliner. Budi Karya tak sendiri mengelola bisnis kuliner ini. Sang istri, Endang Sri Haryati juga turut andil memajukan bisnis pempek cawan putih. Tak heran minat besar putra Sriwijaya, Budi Karya Sumadi membuatnya berjanji akan fokus jualan pempek jika tak lagi aktif di kabinet. Tim Liputan CNBC Indonesia. Saya lihat ada Instagram, saya lihat ada OVO, saya lihat ada bisa pembayaran secara digital. Siapa yang kelola ini? Ya ini yang kelola belum profesional, istri saya. Lumayan lah ya, dikala gaji menteri yang cukup ya, tapi penghasilan dari MPMP ini cukup memberikan uang saku istri saya dan keluarga. Jadi lumayan gitu, bukan sekedar uang, tapi juga bisa nyekolah anak-anak gitu. Terima kasih.